Sementara itu, Kepengurusan Manajemen Operasional atau MO Pura Agung Besakih nantinya akan dibubarkan. Hal itu menyusul dicabutnya Pergub 51 yang digantikan dengan Pergub nomor 5 tahun 2023. Pembubaran Kepengurusan Manajemen Operasional MO dilakukan pengelolaan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih akan dilakukan oleh Manajemen Badan Pengelola BP. Sesuai yang dilontarkan Gubernur Baliwayangkoster sebelumnya, untuk pengelolaan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih akan dikelola badan pengelola secara profesional. Mulai dari dana pendapatan baik dari penjualan karcis masuk kendaraan dan pendapatan lain yang sah lainnya ada di kawasan suci Pura Besakih, semua akan dikelola oleh badan pengelola. Terkait dicabutnya Pergub 51 tersebut dibenarkan oleh Kepala MO Kawasan Pura Agung Besakih, Gusti Bagus Karyawan. Karyawan mengatakan meski MO dibubarkan, tapi pihaknya berharap saat dibentuk badan pengelola karyawan yang sebelumnya bekerja di MO bisa dipekerjakan atau dilibatkan juga oleh badan pengelola sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dia juga berharap dengan dibentuknya badan pengelola ini, kawasan suci Pura Agung Besakih dapat dikelola lebih baik lagi ke depannya. Pihaknya dari manajemen operasional sangat mendukung dengan regulasi yang disempurnakan, maka orang-orang yang nantinya terlibat tentunya profesional. Diharapkan ke depan akan lebih baik, baik dari sisi pengelolaan juga dari sisi kunjungan wisatawan. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meminta pura dan infrastruktur, yang lainnya harus dijaga dan dirawat penuh dengan hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung bisa merasakan aura kesucian Pura Agung Besakih, termasuk menyiapkan manajemen dan SDM yang berkompeten. Melibatkan desa adat Besakih serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi mengelola fasilitas tersebut. Eka Parananda, Bali Post melaporkan. Terima kasih.